selamat datang di channel hera channel ibu-ibu rumah tangga yang juga bekerja tanpa ART terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nyempetin waktu buat nonton video ini buat menonton video ini jangan lupa di subscribe ya teman-teman buat bantu perkembangan channel aku apa kabar nih teman-teman semuanya teman-teman yang udah biasa nontonin aku yang udah subscribe maupun yang belum subscribe apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat menurut saya syukur dan insyaallah penuh kebahagiaan keberkahan juga ya ini belanja bulanan di desember bulan bukan desember ya bulan januari salah aku belanja bulanannya di akhir desember karena pak suami itu gajiannya di akhir desember jadi aku sebenarnya belanja bulanan ini di penghujung desember ya di tanggal 28 desember dimana untuk belanja bulanan januari berarti ya salah aku deh kok masih ingetnya desember aja gitu ya belum move on dari tahun 2022 jadi mungkin ini adalah video yang nanti bakal aku upload di tahun 2023 tiga gitu mohon maaf banget kalau teman-teman ngeliat style belanja bulanan aku kali ini agak amburadul gitu ya karena ini sebenarnya aku tuh lagi males antara mau pergi belanja sama enggak karena lagi PMS gitu tapi kebetulan dia persa anak aku itu tinggal sedikit jadi ya aku tetep ini ya akhirnya aku tetep pergi juga belanja gitu ya belanja bulanan untuk bulan januari ini sama seperti belanja bulanan sebelum-sebelumnya kami ini keluarga kecil dengan batita satu orang di umur dua tahunan masih seperti beli dia pers itu masih ya biasanya mungkin kalau yang udah pernah nonton video aku sebelumnya aku tuh kalau beli dia persenya tiga tapi kali ini aku beli dua aja dulu karena ganti ukuran ya yang sebelumnya L jadi ke XL nah terus ini aku juga lagi liat-liat botol minum karena anak aku itu suka banget mecahin botol minum gitu ya jadi biasanya itu jatuh kayak misalnya kalau anak aku itu mau ngeletakin di meja gitu enggak pas posisinya jatuh jadi makanya ini aku mau cari-cari botol minum juga buat anak aku terus belanja bulanan aku ini biasa budgetnya itu 600 ribu ya alokasinya biasa 600 ribu kadang 4 setengah kadang 5 setengah tapi mungkin untuk bulan Januari ini ini untuk yang belanja bulanan awal ini maksudnya habisnya baru 450 ribu dimana aku anggarinnya 550 ribu ya enggak langsung aku habisin semua karena biasanya nanti ada keperluan lain gitu ya di masa yang mendatang gitu sampai menuju bulan bulan berikutnya jadi biasanya kayak buat susu anak biasanya kurang lagi atau ada apa-apa gitu yang habis di rumah ya misalnya kayak misalnya ada tepung bumbu atau apa gitu yang habis jadi makanya enggak selalu aku habisin nah selain beli perlengkapan anak aku ini juga beli sabun mandi beli deodoran ya kayak gitu-gitulah ya sabun anak biasalah semua kebutuhan belanja bulanan itu sebenarnya sama aja tapi tergantung lagi bulan itu habisnya apa dan seperti biasa ya aku ini pake catatan tapi catatannya itu di handphone gitu ya di hp jadi catatan itu catatannya itu sebenarnya selalu berganti ya setiap bulannya walaupun yang dasarnya yang pokoknya itu selalu sama kayak diapers terus susu terus misalnya kayak minyak goreng itu sebenarnya selalu ada ya tisu tapi ada juga hal-hal yang enggak selalu kebeli setiap bulan misalnya kayak pasta gigi pasta gigi anak ini kan lama habisnya terus kayak sabun mandi terus pasta gigi aku dengan pak suami itu juga enggak setiap bulan habis ya sama misalnya kayak minyak goreng tepung bumbu itu juga beda kebutuhannya setiap bulan kayak minyak goreng udah aku perhatiin 3 bulan terakhir ini aku itu butuhnya cuma kayak 1 liter ya per bulan gitu terus misalnya kayak kayak bumbu bumbuan kayak enggak selalu habis ya misalnya kayak roiko atau masako nya itu enggak selalu habis setiap bulan sama banyak sih ya hal-hal lain makanya perlu selalu di update gitu dan aku itu tipenya bukan yang ini ya misalnya kayak misalnya setiap bulan aku selalu beli sunlight gitu misalnya kayak tadi contohnya ya aku enggak akan selalu beli misalnya harus selalu beli sunlight atau sabun-sabun lainnya itu aku cek dulu stok yang ada di rumah kalau memang yang ada itu masih banyak dan cukup sampai akhir bulan itu aku enggak bakal beli lagi ya nah ini biasa anak aku hobinya yogurt kayaknya di setiap video belanja bulanan itu dia pasti bakal beli yogurt walaupun yang biasanya itu beli yogurtnya di awal ini udah agak mau di akhir baru udah udah hampir separuh jalan belanjanya baru aku beli yogurt ya biar dia enggak langsung apa namanya minta cepet-cepet gitu ya kalau udah yogurtnya habis nah ini jangan salvuk ya aku enggak beli kimchi ini pak suami yang ngerekam dan dia itu suka sama kimchi ya tapi kalau dibeliin itu biasanya enggak habis-habis jadi mungkin itu dia ngeliat-ngeliatin kimchi kepengen tapi mau beli ini juga ya karena kalau makan segitu banyak itu enggak habis-habis soalnya udah pernah gitu paling makan ini cuma sedikit gitu ya makan kimchi itu enggak sampai spek gede gitu ya kalau lebih segitu mah bulan-bulan enggak habis gitu oke lanjut jadi setelah aku udah beli minyak goreng juga ya walaupun itu enggak keshoot satu liter aja lanjut ini beli royko biasalah ya enggak biasanya aku itu masako ini kayak coba pengen coba random royko gitu ya ini anak aku masih sibuk sama yogurtnya dan ternyata itu cepet banget ya habisnya dia minumin yogurt itu kesukaan banget ya nah itu pak suami ya biasalah mainin anak aku gitu ya didorong-dorong gitu untung sepi ya lorongnya sepi anak aku suka-suka aja nah ini yang penting banget stok susunya anak aku gitu ini naik harganya yang dari yang biasanya 3.000 atau aku enggak berhatiin ya kayaknya dari bulan lalu apa udah naik pokoknya yang biasanya 3.000 jadi 3.200 aku belinya berapa itu ya kayaknya 20 deh 20 iya benernya aku lihat bilnya 20 20 aku beli susunya walaupun kalau satu pack itu atau satu kardus itu lebih murah ya jadi yang satuannya itu ini 2.700 kalau beli persatuan ini kan 3.200 jadi bedanya itu sekitar 500 ya tapi yaudah deh kayak begini aja supaya anak aku gak ngeliat susunya banyak juga gitu dan supaya aku juga mudah nyimpannya ntar kalau habis lanjut beli lagi gitu aja lah oke udah kelar belanjanya ini lanjut di rumah aku bongkar ini jadi kresek yang pertama ini makanan makanan itu ada tadi satu botol minum anak aku itu murah siang gak mahal 23.000 terus ada minyak goreng itu yang minyak yang subsidi itu ya 13.500 aku itu biasanya ngeliat juga ya kadang itu waktu yang lagi mahal itu ada minyak yang murah tapi kayak beku begitu ya tapi kalau ini alhamdulillah sih bagus bulan lalu juga aku udah beli minyak kita ini 13.500 liter dan alhamdulillah bagus terus permian itu ya mimian itu ada yang 2.000 ada yang 3.000 tapi hampir ke rata-ratasnya hampir menuju 3.000 ya harganya itu aku belinya 8 karena di rumah masih ada stoknya 2 kalau gak salah jadi kayak perbulan aku nyetok 10 gitu ya tepung bumbu itu kalau gak salah 5.000 atau 6.000 gitu terus cemilan gak banyak ya cemilan aku gitu itu yang mariduo itu yang isi 12 spesies sama nabati ini ada nutrijel buat kalau bikinin anak aku juga terus aku nyobain apa itu bumbu instant bambu gitu ya karena aku ngeliat review orang-orang di tiktok katanya enak ini tofu buat anak aku juga ini susu susuan ini yang lumayan banyak ya jadi tinggal yaudah gitu aja aku males ngeluarin dari kresek ya ntar beli bet lagi beresinnya terus ada tisu aku bulan ini gak beli tisu yang buat tisu gorengan karena masih ada stoknya satu belum kepake di bulan lalu mungkin karena aku itu lagi sedikit ya masak goreng-gorengannya juga bulan lalu itu ya memang redak dikit aku masaknya ya kayak alhamdulillah banget banyak acara kadang ada yang ngasih lauk tetangga segala macam menjadikan kayak gak perlu masak ya nah itu isi ulang sabun aku sabun anak terus sunlight ada kresek nah kalau kresek ini buat diapas anak aku ya jadi aku beliin kresek khusus buat itu nah ini tragedi banget deodoran jadi belinya tiga harusnya punya pak suami satu dan punya aku yang ini satu tapi yang ini ini satu ini karena awalnya itu dipegang pegang sama anak aku terus aku ngah itu bilang sama pak suami udah dikeluarin belum kata pak suami udah ternyata pak suami itu ngeluarin karena sebelumnya dia juga beda gitu ya diodorannya bukan yang kaf gitu udah ngambil yang lain ternyata yang dikeluarin hanya yang punya dia aja yang punya aku satunya gak dikeluarin jadi deh untung harganya itu 13 ribuan aja karena gak engeh ya aduh ini gak boleh terjadi lagi di masa yang mendatang gitu jadi double makasih banget yang udah nyimak video ini jangan lupa bantu subscribe ya dan semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat see you in the next video bye bye